Mereka ini membuat wisata halal di sana, wah ini gak terbalasan namanya, karena mereka gak melihat bagaimana ngasibnya bila dilakukan yang namanya iberakutan. Ya, shalom Pak Paul. Shalom. Oke begini, tadi saya udah menyimak ya dari teman-teman di zoom semuanya. Saya sendiri saja untuk mengambil kesimpulannya Pak Paul ya. Dan juga teman-teman di zoom dan di youtube, sepertinya di Indonesia ini kebenaran itu sangat dikakutin, gitu. Karena kalau kita udah menyinggung masalah kebenaran, itu berarti hal kebohongan itu akan hilang, gitu. Memang saya bukan orang ahli hukum, saya tidak tahu hukum, begitu ya. Cuma saya melihatnya tadi bahwa kebohongan-kebohongan, preming-preming yang dibangun adalah untuk kepentingan siapa, gitu. Apakah gue kepentingan mereka atau kepentingan kita, seluruh rakyat Indonesia, gitu. Nah, inilah yang perlu di, apa namanya, tidak lanjut lagi, karena kita ini kurusnya orang mengurikah yang juga jenuh, gitu. Dengan hal-hal seperti ini, begitu. Karena, terlalu banyak korban yang berjatuhan akibat masalah hukum, seperti ini, masalah hukum pengisang agama, gitu. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, ini, kok setikam saya tadi melihatnya undang-undang pengisang agama, ya, 156A. Ini bukan satu-dua kali saya mendengar cerita undang ini, ya. Sudah lama sebenarnya saya mendengarkannya. Ini sebenarnya ibaratnya begini. Undang-undang ini ibaratnya seperti, kok saya ambil contoh itu, dari artikap itu, seperti perjanjian lama sama perjanjian lama, begitu. Perjanjian lama itu sebenarnya hampir sebagian bekas hukum juga tidak ada lagi di perjanjian baru, seperti itu. Nah, karena hukum-hukum yang ada di perjanjian lama itu sudah tidak relevan untuk saat ini, gitu. Apalagi di jaman proyeksi itu sudah tidak relevan, begitu. Nah, sama halnya dengan undang-undang pengisang agama 156A itu, ya, itu memang dikhususnya untuk kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada di tahun-tahun itu. Makanya undang-undang tersebut tercipta, begitu. Nah, dan jadi pertanyaan, kenapa undang-undang itu dibiarkan sampai saat ini? Tanpa ada digangguh segitipun, gitu. Meskipun kita sebagai minoritas sudah berkeriak-keriak, ya, bahwa undang-undang tersebut harus dihapuskan, gitu. Tapi, pemerintah, ya, dari masa ke masa, ya, dari jaman, Pemer, Orde Lama, Orde Baru, ya, Megawati, Gustul, dan sebagainya itu enggak pernah menggubrih undang-undang ini, begitu. Enggak ada tindak lanjutnya apakah undang-undang masih akhir-akhir pang atau enggak masa kini, gitu. Karena, seperti kayak bilang lagi, itu undang-undang yang sudah terobasi dan keadaan luar, gitu. Nah, biar ini terus dihapuskan undang-undang seperti ini, itu bukan-bukan mungkin MKC-MKC yang lain itu akan berjatuhan, gitu. Karena, saya melihatnya bahwa nanti yang akan jadi korban lebih banyak lagi adalah, itu adalah kita, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, dan lain sebagainya. Itu menggubrih undang-undang 156, ya, Pak Paul, ya, dan teman-teman. Saya, Pak, juga, sebetulnya, ya. Kami, itu wisata halal, sebenarnya, ya. Saya orang Medan, saya asli orang Medan, orang Suma Satu Karah, ya. Kalau seanggainya mereka mau membuat yang namanya wisata halal, ya, itu sebenarnya harus digusur dulu. Tempat-tempat yang namanya jual babi di sana. Nah, di sana berkebarang, itu, Pak Paul. Mulai dari pokok siangkar sampai daun-pokok itu, pejual babi itu sangat banyak, ya. Mulai dari namanya pangsit, babi pangang karo, dan sebagainya. Itu kan ciri khas masyarakat keempat, begitu. Karena mayoritas yang ada di sana itu adalah orang Kristen, gitu. Atau mungkin orang-orang Cengiz itu mayoritasnya di sana. Itu sangat tidak mungkin dan tidak logis. Tapi kalau seanggainya mereka ingin membuat wisata halal di sana, wah, ini sudah terbalasan namanya. Karena mereka tidak melihat bagaimana nasibnya bila dilakukan yang namanya, iberlakutan yang namanya syariat Islam, ya. Di kantawi, di darah Arab sana banyak, ya, yang sudah terjadi, seperti itu, gitu. Jadi, udah nggak masuk akal, begitu. Masa di koka, di daerah yang memang jelas-jelas sangkong Kristen, gitu, mau dikerabkan yang namanya apa namanya, yang wisata halal. Itu nggak logis, menurut saya, Pak Paul. Itu saja tanggapan dan komentar saya. Terima kasih banyak kompetasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.